Harga Gali Freitas meroket setelah main di PSIS Semarang, dari 800 jutaan kini jadi 76 miliar. Nama Paulo Gali Freitas sedang naik daun di Liga 1 2023-2024 setelah main bersama PSIS Semarang. Gali Freitas memiliki kontrak satu musim bersama PSIS Semarang. Awal kedatangannya, Gali Freitas sempat diragukan karena berasal dari Timor Leste dan berusia masih cukup muda. Namun seiring berjalannya waktu, Gali Freitas tampil apik dan membuat semua orang mengakui kemampuannya. CEOPSIS Semarang, Yoyo Sukawi, menyadari betul potensi yang dimiliki Gali Freitas. Oleh sebab itu, Yoyo tak ingin melepaskan Gali Freitas ke klub manapun di Liga 1. Begitu berharganya Gali Freitas di mata Yoyo Sukawi, sampai-sampai Yoyo Sukawi membanderol Gali Freitas dengan harga yang tak masuk akal. Pertama kali didatangkan ke PSIS Semarang, harga pasaran Gali Freitas menurut Transfermark berada di kisaran 805 juta. Kini pemain asal Timor Leste itu dihargai sebesar 76 miliar oleh Yoyo Sukawi. Harga tersebut senilai dengan seluruh pemain PSIS Semarang. Tawaran tak masuk akal itu merupakan bentuk perlindungan kepada Gali Freitas agar tidak diambil oleh klub lain. Jika ditilik di Transfermark saat ini harga pasaran Gali Freitas berada di angka 3,04 miliar. Saat ini Yoyo Sukawi percaya Gali Freitas akan bertahan bersama PSIS Semarang. Saya percaya dengan Gali Freitas yang bisa panjang masa baktinya di PSIS, kalau ada klub yang mau, sini bayar 5 juta dolar AS. Saya bisa bangun stadion di Semarang kalau ada klub yang mau, kata Yoyo Sukawi.